Hai Allah mengetahkan awan Metro Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 unik berkarya ID atau datang aja ke kantor kita di depok Grand Evox City jadi ada kantor ini diwadahi oleh siapa ya Pak Ucok Bapak kebetulan dia adalah pimpinan kita pembina kita Dewan pembina Dewan pembinaan didanai oleh kita bantuan dari pemerintah bantuan ya ada sebagian yang emang mereka ya berhati besar lah ya seperti halnya dengan Bang Ucok Bang Ucok Bapak ini kan istilahnya dia walaupun dia ya saya dengan segala dia walaupun kecil tapi mencontohkan untuk dia bisa berhati-hati itu jadi ya kalau jepang udah bisa dari awal udah bisa dari awal Oke kita lanjut lagi menarik sekali tapi jangan mana-mana tetap di hitam putih bangga bangga sayang semua ibunya jadi Raka adalah sekretarisnya di Ubi kebetulan tugasnya adalah mencari teman yang lain juga dan mendaftarkan yang lain juga yang belum terdaftar susah nggak nyarinya tuh kalau mencari sih kebanyakan sebelumnya sih mereka pada melalui media sosial malah melalui Instagram yang tadi yang kita kasih tahu tadi itu mereka mulai dari komen mulai dari pesan pribadi itu dia mereka ingin bergabung bersama kita gitu oke Oh sorry Ubi ini udah berapa lama ya Ubi kita mulai dari 6 Februari 2017 berarti baru ya baru tapi pada saat itu dua tahun 2000 Bang Ucok udah pernah komunitas juga gitu dan ada kesibukan masing-masing sehingga ada mencar-mencar dikit dan kebetulan kita membuat lagi di tahun ini 2017 dengan tujuan dan harapan dengan tujuan adalah mewadahi anak-anak seperti kita orang mini seperti kita ini kita ingin mencari bakat dia apa yang kita bisa jadikan rezeki buat dia gitu dan apa keahlian yang yang kita punya yang belum tergali dan jati diri kita yang belum tergali gitu oke oke jadi memang mendidik mereka ya untuk supaya ada kemampuan-kemampuan yang bisa karena sulit ya katanya ya untuk cari kerjaan dan sebagainya sangat sulit banget saya pribadi juga saya merasakan melamar pekerjaan itu dibatasi awal langsung di postur tubuh sedangkan saya melamar untuk di pekerja kantoran dan lain-lainnya sejenisnya itu saya enggak mendaftar untuk sebagai kerja lapangan yang mau bawa-bawa berat gitu kan cuma kenapa yang harus di perhatikan pertama kali itu malah postur tubuh saya gitu sampai begitu sampai segitunya ada pengalaman ada pengalaman dua kali saya di gimana saya di perusahaan di sekitar di kerawang saya pernah mendaftar namun ya itu dengan tingginya saya belum saya belum interview belum apa tinggi kamu kurang maaf padahal saya kalau bisa dibilang saya juga sarjana begitu saya S1 administrasi negara dan bayar pajak yang sama juga bayar pajak saya punya KTP bahkan saya punya NPP berarti sudah ada diskriminasi dari awal sudah sudah dan itu enggak dari pegawai swasta aja pegawai negeri pun sama ada keterbatasan disitu tapi kan Anda lumayan lumayan tinggi ya gimana dengan teman-teman lain seperti itu dia makanya saya aja yang tingginya kayaknya enggak pendek-pendek banget kan tapi apalagi dengan dia akan yang tingginya bahkan di bawah saya mah bahkan dia mungkin setengahnya saya kali ya kan oke menarik ya sudah ada diskriminasi sejak awal sudah ada diskriminasi ya dari awal sendiri sudah oke masih yang tadi yang namanya Dedi tadi siapa namanya jadi Dedi dores kayak mas putra mas putra mas putra sendiri tingginya berapa 80 80 oke dulu pernah bekerja kah jadi pekerjaan lain sebagai dia event juga Mas dia dia terbang ke Sumatera dia ikut event gitu ini kalau disini katanya kabarnya dulu pernah ikut sirkus di Medan iya betul iya terus kenapa memutuskan untuk pulang karena mama sakit ibunya sakit udah gitu mama nggak boleh berangkat lagi karena mama udah tua jadi jadi dia nggak disetujui nggak mau ditinggal lagi ibunya nggak mau ditinggal sama dia jadi ibunya mau ada dia terus di rumah itu itu nah waktu ke Medan itu waktu sirkus itu untuk bekerja terus setelah pulang berkerja apa yang berkata lebih tapi akhirnya bisa bergabung di ubi ini ya bergabung di ubi ini sejak sudah dua bulan yang lalu udah dua bulan sudah dua bulan yang lalu boleh tahu usianya berapa tapi pasti tidak pernah coba pekerjaan pekerjaan lain kantoran dan sebagainya pernah pasti ya di langsung adik entertain ya oke baik tembanya sendiri usia berapa sekarang saya ya 37 37 mengalami hal yang dengan samakan dengan raka juga susah untuk cari kerja nah pengalaman saya saya dagang kue digangguin ya dagang kue Oh dagang kue dagang kue di di blok M dagang kue di blok M Oke sampai sekarang enggak terus sampai sekarang saya masih tetap terus karena saya ini juga mengikut acara ubi di di pelatih ini dari ubi berarti nari Jaipong bis dari dua atau dari sejak ubi jadi dari ubi dari ubinya dari Jaipong kenapa anda gabung dengan ubi bergabung sama temen-temen bergabung dengan teman-temen anda anda sendiri pernah dikucilkan kah kalau di tempat lain udah pernah tapi ya saya sih orangnya enggak pernah ini enggak pernah kemosiannya saya bilang ya lebih baik saya saat aja saya ya kayak begini Oke jika ada anaknya di penonton Iya betul Mbak Nur ini adalah seorang janda beranak satu ya dan kebetulan anaknya ada di bangku penonton yang mana anaknya Oidi boleh dikasih mic-nya namanya siapa Desi ya Desi Desi umur berapa 17 17 Desi melihat mama emm rasa gimana sih Alhamdulillah punya mama umm Um enggak sih boleh sean desi dos hi Bila saya mamanya? Makasih udah ngerawat aku sampai besar Bangga? Bangga Sayang sama ibunya? Sayang Jadi saya mau tanya, pernah gak kamu malu dengan keadaan ibu? Saya gak merasa malu Saya bersyukur apadanya Dimana ibu? Saya bersuka punya anak Dia gak malu dengan teman-teman Dia ajak sama teman-teman Dia pun juga Dia Gak menolak benar Dia sabar Alhamdulillah punya mama Jadi ini juga Bisa Dari aku Dia dari masih kecil Ampe sekarang aku yang didik Aku yang ngurusin Suami meninggal Saya pun Tinggal berdua Menjualan Kue berdua Sekarang sekolah, kelas Saya gak lanjut sekolah Saya cuma sampai SD Dan waktu itu saya gak ada biaya Sekarang kerja di mana? Sama kue juga Kue juga Kue juga Bantu-bantu Ibu sendiri membesarkan anak sendirian pada saat suami meninggal dengan kesulitan seperti itu Sulit tidak dengan keadaan fisik? Ibu Ya Sulit juga Sulit juga ada Tapi Suami pas meninggal Anakku Ditinggal sama suami Ugar lima tahun Pas Saya Masih ingin Dagang Kue Tadinya juga saya Sebelum kue itu Parkir Kayak Parkir Terus Pas suami meninggal Ya Kira-kira Ampe juga dapat kerjaan Untuk membantu-bantu kue Dan anak saya juga pun Bantu-bantu juga Ya Sudah punya cita-cita harapan apa? Cita-cita cuma ingin membangun orangku aja Kamu gak pengen sekolah lagi? Aku gak mau nyusain orang tua Aku aja yang kerja Kenapa? Mending aku aja yang kerja Tinggal kamu aja yang kerja Raka Raka Kan sebagai asisten disana ya Keadaan-keadaan seperti ini banyak kah? Banyak banget mas Kan anda sendiri sarjana Iya Tapi keadaan seperti ini banyak 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 Yang seperti kita banyak yang Iya yang sarjana seperti saya pun Banyak yang Di komunitas ini banyak dan Gak dapat pekerjaan Dari komunitas kita adalah Entertain Entertain dan entertain Karena mencari pekerjaan di luar itu Suasta kita di Tinggi badannya itu Dan pegawai negeri pun juga begitu Dan gak ada Pintu masuk kita buat ke tempat yang lain Tapi kan kalau anda mengatakan salah satu jenis pekerjaan yang bisa diambil adalah entertain Entertain ini kan bisa saya tangkap sebagai jalan keluar yang akhirnya kepepet Bener kan? Betul Apakah tidak mengharapkan ada perubahan aturan dari pemerintah misalnya dari pekerjaan? Kita pesan juga ke pemerintah Mohon Regulasi untuk kita Diperbaiki Jadi Apa yang kita butuhkan Apa yang kita mau Itu didengar Dan Ayolah Memberikan waktu sedikitnya untuk kita berdua Bersharing-sharing gitu Dengan Pemerintahan sekitar kita lah Enggak usah jauh-jauh dulu sampai ke atas Ayo kerjasama dengan kita Kita bisa apa Jadi Harus ada penopangnya Pembantunya juga Karena kalau menurut saya gini Dengan anda sarjana gitu ya I don't think the field of work-nya Butuh tinggi badan kan sebenarnya kan? Iya betul Kan gak dibutuhkan tinggi badan segini untuk Melakukan Ya kecuali anda Kerjanya Misalnya Harus Benerin genteng gitu Oke lah itu masalah Tapi kan kalau anda sarjana Anda kerja di kantor kan Sebenarnya tinggi badan itu Menjadi secondary Kan tidak dipentingkan lagi kan harusnya kan? Cuma Ya itu yang saya rasakan Saya gak Gak mendapat kesempatan itu Bahkan Masuk ke Ruang interview-nya pun Enggak Karena saya sudah dibatasi di pintu awal Nah untuk mas Putra sendiri nih Pengen menyampaikan apa Kalau orang-orang yang Yang mempunyai postur yang Mini-mini gitu Agar tetap Bisa Percaya diri Dia sudah lama dia 5 tahun di rumah Dan dia jarang berkomunikasi dengan orang juga gitu Jadi Jadi Ibunya minta Dia di rumah aja Tidak perlu kemana-mana Jadinya dia Untuk Bicara pun Dia Kayak Bukan terbatas Tapi dia Ya Sudah Sudah gak biasa gitu Ngomong sama orang-orang Gitu Oke Baik Gak masalah Tapi intinya adalah Sekarang Harapan Anda adalah Mungkin pemerintah bisa melihat hal ini Bisa membuat regulasi-regulasi tertentu Ya kan Karena kan Ya memang Anda punya hak yang sama juga Atau kewajiban juga Dijalankan dengan sama juga Gitu kan ya Jadi mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh pemerintah Untuk memperbaiki Lebih baik lagi Pastinya Kedepannya ya Kalau untuk Ibu Nur sendiri Harapannya apa Untuk kedepannya Untuk kedepannya Saya Minta Kemohonan Untuk Ubi Mudah-mudahan Lebih maju Amin Dan Sukses Amin Baik Terima kasih Buat semuanya Sudah hadir kehitam putih Ini mudah-mudahan bisa membuka mata kita Bahwa They're They're Same as us Ya Hanya saja memiliki kekurangan Yaitu Tinggi tubuh Tapi pasti saja Kita semua juga Pasti punya kekurangan Hanya saja Karena ini terlihat Secara fisik Secara Visual Mereka juga menghadapi Banyak rintangan dalam hidupnya Dalam mencapai Kesuksesan dalam hidupnya sendiri Dan Ini sebenarnya Tidak adil Karena Mereka adalah Warga negara kita Indonesia yang sama juga Bayar pajak yang sama Menjalankan Wajiban yang sama Dan bukankah Berarti mereka memiliki Hak-hak yang sama juga Dalam Memilih pekerjaan Atau bekerja di kantor Mau swasta Maupun negeri Mudah-mudahan Hal ini bisa ditonton oleh Banyak orang Dan membuka Sebuah kesempatan lagi Peluang kedua Buat mereka semua Agar mereka bisa Menikmati apa yang Dinikmati orang Indonesia Kebanyakan Yang pasti satu hal Saja bahwa ini Baru saja Mulai perjalanan Jangan putus asa Kita juga Menaikkan ini Di hitam putih Supaya mata Indonesia Terbuka Bahwa ada Orang-orang Yang masih Tidak mendapatkan Hak-haknya Di Indonesia Baik Dan mana-mana Tetap di hitam putih I want a cheeseburger Oh gitu Satu lagi apa? British? British I want a cheeseburger Beranya apa sih? R-nya R-nya Welcome back to Hitam Putih Nah pak Kalau tadi kita Sudah lihat Berbagai macam Bakat Dan kisah Di balik perjuangan Teman-teman Mini kita Bintang tamu selanjut Ini mempunyai Bakat Yang bisa meniru Akshan British Apa? Akshan British Oke Saya tahu Oke Buat yang belum tahu Kita lihat dulu Videonya Ini dia Well hello People So today I'm going to be Pronouncing Five words You might still Pronounce Incorrectly In English And it's going To be two Akshan American And a British So let's Do this Shall we Computer Siapa sangka Berkat ketidak Sengajaannya Mengunggah video Suli suara Yang menirukan Material listening Ujian bahasa Inggris Membuat pemuda 20 tahun ini Menjadi viral Andika Wira Mahasiswa jurusan Ilmu komunikasi Ini sangat Fasih Melafalkan Akshan British Hal itu Membuat Andika Mendapat Banyak Pujian Dari Netizen Sekaligus Menerima Banyak Tawaran Pekerjaan Setelah Videonya Viral Sweater Jadi bacanya Bukan Sweater Part One Question One To Five Directions In this Part Of a test You Will Hear Some Questions Or Dialog Spoken In English Langsung Sajik Kita Undang Ini Dia Andika Wira Satu Meta между Lai Tepas 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 Halo Mas Andika Silakan Tepas 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 Pengen Pahal Tepas Makan I Oh Tepas Tepas Makan Tepas Tepas British British Oh Okay ngerti seperti hema yoni di harry potter ya iya hema yoni lalu udah ada deskripsinya ya oke terus abis itu di youtube bikin versi apa ya bercanda nya doang gitu buat bikin orang tuh oh ini bukan asli gitu bukan saya sebenernya gitu ya karena ada pertanyaan jawabannya juga ada yang aneh aneh gitu ya disana ya lalu lalu nyanyiin richiga punya cover oke memang apa awalnya memang tujuannya apa iseng 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 terus tiba-tiba meledak gitu nah kalau ia bikin cover richiganya iya emang suka main gitar kan emang suka main gitar terus juga ngefans sama beliau juga sama richiganya terus lagunya juga enak gitu terus ya udah iseng dirumah nyari-nyari gitarnya gitu ternyata dapet dan enak juga terus pertama ngepostnya ke instagram kan terus banyak orang yang eh bikin dong bikin full covernya gitu oh jadi awalnya bahkan bukan full cover awalnya cuma satu menit dan itu enggak full abis itu baru dibikin video-video clip-an itu oke oke terus kerjanya apa sebenarnya mahasiswa sekarang iya sekarang masih mahasiswa bukannya katanya lu sekarang udah banyak kerjaan itu bonus itu bonus jadi bonus itu didapet karena apa yang lu taro di sosial media iya itu yang bagus ya gitu padahal itu british gitu kan dari mana lu belajar itu dari mana sebenarnya sebenarnya kalau misalkan ditanya belajar britishnya dari mana bahkan bahkan bahwa jadwal bahasa inggrisnya itu sebenarnya dari internet semuanya semuanya whole things dari internet emm selama di jakarta emang gak pernah ngambil kursusan sama sekali selama di jakarta ya emm dulu pernah CSD cuma itu dipaksa kan karena gak masuk sama sekali terus yaudah akhirnya karena suka sama bahasa inggris jadinya belajarnya lewat internet film dengerin lagu segala macam semuanya tadi semuanya oke ada ngobrol sama Cika aja kalau ini coba tiruin dong eee aksen kalian mau denger aksen apa? british atau america? inggris ngobrol ya eee ngobrol tapi pakai aksen america i wanna cheeseburger ojita eee satu lagi apa british? british i wanna cheeseburger bedanya apa sih? rnya gada r r rnya ngga r nya ngga like that yaa you know you know, that different eh eeh not really ok gue lagi gini tiruin Harry Potter ada sih karakter di Harry Potter yang kecil Mr. Potter Master has presented Doby a class Doby is free dan kita ada videonya waktu kamu niroin Harry Potter itu ya kita lihat videonya ini dia besides, you're saying it wrong it's leviosa, not leviosa you've got dirt on your nose by the way did you know you're doing that if you're so clever go on, go on expecto patronum expelliarmus 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 Hermione we're not supposed to be here here Mr. Potter Master has presented Doby a class Doby is free berarti lo pasti abis ini dapet job banyak dubbing film ya amin ya Allah udah udah dapet job atau jangan jangan belum ya oh ya kan disini dapetnya dari inggris ke indonesia ya bukan dari inggris ke inggris ya ini salah negara salah negara ya oke terus abis ini bikin apa lagi eh lagi pengen bikin konten berbahasa inggris aja ya karena banyak apa namanya banyak peminatnya juga di instagram kan di instagram aku tuh banyak yang minta Kakak bikin lagi dong bahasa inggrisnya tapi versi youtubenya kan biasanya aku bikin video di instagram cuma semenit ya 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 tapi edukatif tapi sayang banget satu menit kan terus katanya kenapa gak dibikin di youtube aja biar lebih panjang durasinya katanya gitu nah terus yang lu dapet dari viral ini apa yang dapet dari viral ini tanggung jawab sih mas tanggung jawab tanggung jawab kenapa jadi tanggung jawab kenapa jadi tanggung jawab karena dulu tuh enak banget kalau instagram tuh waktu followernya masih sedikit itu bisa ngapain aja ngepostnya juga seenaknya ngomong juga seenaknya tapi sekarang tuh kayaknya berat gitu dulu dulu belum viral berapa followersnya tiga ribu setelah viral dua ratus dua puluh ribu nama instagramnya apa nama instagramnya skinnyfabs s-k-e-s-k-i-n-n-y-f-a-b-s skinnyfabs skinnyfabs gini saya saya tahunya adalah bahwa saya punya anak yang inggrisnya fasih sekali bahkan menurut saya inggrisnya lebih fasih daripada indonesianya karena di rumah di rumah saya kebanyakan pakai inggris terus di sekolah juga pakai inggris terus saya punya asisten rumah tangga juga ngomongnya inggris kenapa karena itu bahasa internasional buat saya jadi ke satu saat kita semua butuh itu tapi pasti itu ada haters haters yang gak suka lu udah ketemu hatersnya belum dari dulu oh dari dulu dari dulu justru aku bisa kayak gini gara-gara gara-gara ngomongan-ngomongan itu ngomongan-ngomongan sinis itu apa yang dulu dikatain apa ini gini dulu tuh SMA kelas 1 kan pengen banget mempre apa ya mengaplikasikan mengaplikasikan bahasa inggris ke sekolah gitu ya tapi setiap kali pengen ngomong pakai bahasa inggris pasti ada aja tuh yang ngomong sobre inggris lu ngapain sih ini kan indonesia lagu lu lagu lu gitu akhirnya dimana ya namanya udah terlanjur suka akhirnya ya udah belajarnya gak bisa lewat kesarian gitu jadi udah lewat internet terus jadi serius banget belajarnya di internet kenapa serius belajar bahasa inggris karena suka karena suka kenapa suka karena awalnya gara-gara main game main game main game kan nah jadi di game ini gamenya servernya internasional yang main bukan kita doang orang indonesia tapi ada orang so you want it or not you need to learn inggris gitu ya ah no i like it iya tapi kalo suka gamenya lu mau gak mau tetep harus bisa inggris kan iya kayak gitu makanya waktu itu ketika main gamenya ya udah belajar sedikit-sedikit bahasa inggris terus yang bikin aku suka itu karena ya udah jadi ini bahasa penghubung loh ternyata ini bahasa yang penting loh kalo misalkan kita gak tau ini ya kita gak bisa ngomong sama orang luar gitu terus dari film juga kan keren kalo ada aktor ngomong bahasa inggris itu kan langsung iya oke baik oke coba kalo gitu langsung perform aja kita mau denger silahkan perform aja Terima kasih. 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 Terima kasih.